Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan Fx Sambil kita menikmati hidangan berupa update informasi terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto Dan seperti biasa hari ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan Dan bila ada di antara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mungkin hari ini sedang menderita sakit Mari kita bersama-sama mendoakan semoga mereka segera diberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang bertarung mencari napkah untuk keluarga atau untuk orang tua yang ada di rumah Baik yang ada di kantor-kantor maupun ada di pabrik-pabrik maupun di jalanan Sambil kita berjuang bertarung mencari napkah sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing Jangan lupa teman-teman untuk kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keberkahan Di dalam mencari rejeki di buminya Allah ini Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama Newsway Di sini ada sebuah laporan bahwa pinetwork ini telah melampaui 2,27 miliar picoin yang didistribusikan ke 3,3 juta wallet Kita akan berbicara tentang ini Jadi ini ada sebuah laporan teman-teman langsung saja kita masuk ke dalam videonya Jadi pinetwork sebagaimana kita ketahui ini adalah sebuah pemain revolusioner di dunia cryptocurrency Berhasil mencapai tonggak bersejarah dengan mendistribusikan lebih dari 2,27 miliar picoin kepada 3,3 juta wallet aktif Jadi keberhasilan ini mengartikan bahwa setiap pengguna pi rata-rata telah menambang sebanyak 688 picoin Yang menunjukkan minat yang luas dan adopsi terhadap cryptocurrency pinetwork teman-teman Jadi di balik layar kita tahu bahwa tim dari pinetwork ini bekerja tanpa henti Untuk mengembangkan ekosistem yang beragam seputar mata uang digital mereka Salah satu inisiatif kunci yang mendorong momentum ini adalah program ambasador Jadi melalui program ini lebih dari seribu picoin telah didistribusikan Kepada setiap dari seribu pengembang baru yang direkrut Untuk meluncurkan aplikasi inovatif di platform pinetwork Hal ini tidak hanya mendorong pengembangan aplikasi Tetapi juga menciptakan ekosistem yang kuat dan beragam bagi para penggemar pi teman-teman Kemudian aplikasi mobile pinetwork yang menjadi salah satu tonggak visi mereka Ini terus maju menuju peluncuran open my net yang sangat dinantikan oleh para pionir Pencapaian-pencapaian terbaru dalam hal pencapaian distribusi Ini menggaris bawahi pertumbuhan dan potensi dari proyek ini Pada tanggal 25 September pinetwork kalau kita lihat dari laporan ini Ini telah berhasil memindahkan lebih dari 2,27 miliar koin ke 3,3 juta wallet Ini menunjukkan komitmen jaringan untuk inklusivitas dan aksesibilitas Memastikan bahwa picoin ini didistribusikan secara luas di antara para penggunanya Perjalanan pinetwork di dunia cryptocurrency ditandai oleh perkembangan yang stabil Keterlibatan komunitas dan komitmen untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang Dengan pencapaian-pencapaian terbaru ini P terus menunjukkan dirinya sebagai pemain yang menjanjikan dalam melanskap kripto Dan memikat minat jutaan orang di seluruh dunia Saat pinetwork terus maju, komunitas kripto dengan penuh harap menanti perkembangan lebih lanjut Termasuk peluncuran minat aplikasi mobile file Kita tahu bahwa saat ini untuk peluncuran open minat masih belum ada tanggal yang jelas teman-teman Kita masih berada di dalam fase minat tertutup Tetapi kalau kita melihat indikasi arah-arahnya memang ini Kita melihat bahwa core team sedang bekerja keras untuk menuju peluncuran open minat Jadi dedikasi proyek ini terhadap penggunanya dan ambisi untuk mendefinisikan masa depan mata uang digital Membuatnya menjadi entitas yang menarik untuk diikuti dalam dunia kripto yang terus berubah Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa pinetwork ini telah mencapai sebuah prestasi yang mengesankan Dengan mendistribusikan lebih dari 2,27 miliar picoin kepada 3,3 juta wallet aktif Ini adalah langkah besar dalam upaya mereka untuk menciptakan ekosistem yang kuat di sekitar cryptocurrency fee Sebagai pemain yang menjanjikan di dunia kripto Binetwork telah menarik hampir 50 juta orang di seluruh dunia Jadi saat kita menantikan peluncuran open minat Kita wajib bersemangat sambil kita terus memantau perkembangan terbaru Jadi penting untuk dicatat bahwa Bnetwork hari ini memang kita tahu semua masih dalam tahapan minat tertutup Namun banyak pihak optimis akan ada open minat pada tahun 2023 ini Ada yang mengatakan Oktober, ada yang mengatakan Desember Namun kalau pendapat saya pribadi teman-teman Ini menurut saya open minat ini akan tidak jauh-jauh dari tanggal bitcoin halving teman-teman Kita tahu bahwa bitcoin halving itu terjadi di bulan April tahun 2024 Menurut saya mungkin beberapa bulan, satu atau dua bulan sebelum bitcoin halving bisa jadi P akan open minat Alasannya karena pada saat bitcoin halving Maka coin apapun yang dilaunching pada hari itu Itu akan mengalami ledakan harga luar biasa teman-teman Karena terseret dengan pergerakan bitcoin Itu yang saya pahami selama berkecimpung dan bermain di dunia kripto Sejak tahun 2015 teman-teman Jadi demikian update informasi ini Semoga menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Abaikan para hater Saya sendiri juga menyadari bahwa Setiap video yang kita posting di warung kopi kripto Ini pasti ada hater satu, dua, tiga orang di kolom komentar Tetapi kita anggap itu hiburan sekilas info teman-teman Jadi biasa saja dalam hidup kita tidak pernah bisa memuaskan hati dan pikiran semua orang Wajar setiap gerakan yang kita lakukan Pasti akan ada pecinta dan ada pembenci Itu sesuatu yang wajar saja di dalam kehidupan di alam dunia ini Demikian tetap di seruput kopinya teman-teman Cuekin saja para hater Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh